Penelitian kami adalah berjudul Penyusunan Indeks Potensi Keterpaparan Bencana sebagai pertimbangan penentuan premi yang berbasis resiko. Jadi latar belakangnya kenapa kami mengusulkan penelitian ini adalah karena di Indonesia ini, Indonesia ini kan lokasinya secara geografis itu berada di dilewati oleh lempeng tektonik, pertemuan lempeng, sehingga banyak sekali rawan bencana, misalnya ada gempa bumi, kemudian ada juga gunung berapi, bisa jadi ada letusan gunung berapi, kemudian Indonesia juga terdiri dari kepulauan, sehingga kalau ada gempa yang besar itu bisa ada tsunami, kemudian ada sungai-sungai, bisa terjadi banjir, terutama untuk daerah Pulau Jawa yang semakin sekarang ini populasi penduduk itu semakin padat, sehingga kalau misalkan terjadi bencana, maka resiko kerugiannya itu akan sangat besar sekali. Karena itu kami mengusulkan, kalau misalkan kita bisa membuat suatu indeks yang mengukur potensi keterpaparan bencana di Indonesia, maka harapannya nanti itu bisa menjadi gambaran seperti apa sih resiko-resiko terkena bencana ini di wilayah-wilayah di Indonesia. Walaupun sebenarnya penghitungan indeks ini sudah ada yang mengembangkan, namun kami mempropos pada penelitian ini bagaimana ini bisa dihitung untuk tingkat kabupaten kota. Selain itu juga kita pakai data-data yang secara geografis seperti curah hujan, seperti jarak ke sungai, dan sebagainya. Sehingga ini bisa lebih powerful lagi untuk mengukur kemungkinan terjadinya bencana di wilayah-wilayah kabupaten kota di Indonesia. Dan manfaatnya itu sendiri, selain bagi perusahaan asuransi yang mungkin nanti akan menggunakannya untuk perhitungan premi atau untuk bikin falsi. Selain itu untuk masyarakat atau konsumen juga, mereka jadi bisa tahu, teredukasi tentang seberapa rentan wilayah mereka terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.